Den Gala Dalang Muda dari Kabupaten Bogor, Pinunjul Binojakrama pada Langan Wayang Golek Purwa 2023. Wadah Balat Infoburinya, Binojakrama pada Langan Wayang Golek Purwa 2023, telah usai digelar di Dombalerame Soreang Kabupaten Bandung, pada Selasa, 28 November 2023 malam. Acara yang diikuti oleh 15 dalang dari 15 kabupaten kota di Jawa Barat ini, ditutup secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sekdis Budpar Kabupaten Bandung, Dr. Aten. Sekdis Budpar berharap, Binojakrama pada Langan Wayang Golek Purwa ini, dapat mencetak dalang muda berbakat. Bukan hanya sekadar prestasi yang diincar, melainkan juga akan melahirkan seniman muda berbakat sebagai generasi penerus budaya pada Langan ini, ujar Aten. Ketua Pepadi Jawa Barat, Darsawibiksana, dalam sambutannya mengatakan, bahwa Binojakrama pada Langan Wayang Golek Purwa di Kabupaten Bandung, menjadi ajang silaturahmi sesama seniman pada Langan Sejawa Barat. Ia juga berharap Binojakrama pada Langan Wayang Golek Purwa di Kabupaten Bogor pada tahun depan dapat lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan Kabupaten Bogor sebagai juara pertama, harus lebih baik dari Kabupaten Bandung. Bahkan yang kalah pun harus diberikan uang pengganti ongkos pulang, ujar Darsawibiksana. Sementara itu, Den Gala, dalang dari Kabupaten Bogor berhasil menjadi juara pertama dalam Binojakrama pada Langan Wayang Golek Purwa 2023. Den Gala mengungguli dua dalang lainnya, yaitu Arin Ugraha dari Kabupaten Bandung Barat, dan Asep Kurnia dari Kota Bandung. Atas keberhasilannya tersebut, Den Gala, kepada reporter info burinya Api Igun, menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasinya, kepada pemerintahan Kabupaten Bandung, yang telah memberikan apresiasi kepada para dalang, dengan jumlah yang sangat fantastis, terkhusus untuk para pengurus pepadi Jawa Barat, ujarnya. Bahkan Allah, Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi dan mengaturkan banyak terima kasih kepada Kabupaten Bandung, yang sudah bisa memberikan apresiasi kepada Kabupaten Bandung, dengan jumlah yang sangat lumayan fantastis, ya. Terus, apresiasi untuk pepadi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung? Wah, pepadi Jawa Barat, mana-mana lahir, kita mempunyai pisan, itu memang, mahaji dan bisa, mempunyai pisan, mempunyai pisan. Kabupaten Bandung, oke, pepadi ini, ya. Kalau yang dani ya, tidak ada, apabila tidak ada, gitu, pepadi, kota, kabupaten, tadi, pepadi Jawa Barat, kemungkinan juga juga kepadi. Apresiasi serta ucapan terima kasih yang sama, disampaikan para dalang lainnya, seperti ada Maradekosasi Sunaria, Dalang asal Katapang, Kabupaten Bandung, Adang Sopian, Dalang asal Sukabumi, serta Adik Konteya, Dalang asal Jelekong, Balendah, Kabupaten Bandung. Oh, Alhamdulillah, Sambu Rasun, Sambu Ring, di Dalang Adanar, Adikosasi Sunaria. Dina apresiasi, dua tahun, dua ribu, dua tilu, dina acara berbeda kerama, anu di tingkat Jabar, Jawa Barat, anu di selagang-lagang Kabupaten Bandung, sarang, Bumajong dan Bapak Bupati, yang begitu antusias, hebat, olah, pokoknya, tetap jempol Bapak Bupati, untuk meningkatkan prestasi para seniman, khususnya padalangan. Sangat antusias, bagus, dan masyarakatnya begitu hebat. Dalam-dalamnya, pesertanya sangat bagus-bagus, sangat dirojong, dan sungguh, tidak rasa bahagia, bangga, langsung kegiatan-kegiatan, dina, tingkatan, Binduja Kerama, tahun 2020, mudah-mudahan, dina Kabupaten Bandung, langkung akbar, langkung-langkung mewah, langsung di sepatu sekian, atau Kabupaten Bandung, Bupati, dina peringkatan segala rupiah, mubiah anjunah, singkat, dina roba, rupiah Allah, minunjuh, salam minat, pedas tetap jaya. Binduja Kerama, Sopriya, sebut apresiasi sekali, dengan adanya, Binduja Kerama, perjalanan, tahun 2023, di Kabupaten Suriang, ini, sangat, sangat, bermanfaat sekali, untuk, generasi-generasi muda, yang, akan, datang, dengan, kemajuan, wayang golek. Iya, terus, kita kan, ini hadiahnya cukup besar nih, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apresiasinya seperti apa? Oh, sangat, mungkin sangat bagus sekali, ya, tapi sekali, hadiahnya menilai segitu ya, ada nilai plusnya, buat semangat, para kontin yang juga, untuk memanjar, lebih baik lagi, di tahun ini, berharap, di luar yang berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, singkuri adikon keakosa, sesuatu yang berhenti, di Putu Kiri Harjabual, selamat, apresiasi, Bino Jakobasi, mengenai 430 tahun, dan terlaksanasi, Kabupaten, Wadiah Balat Info Burinya, pengumuman para juara Bino Jakrama, padelangan wayang Golek Purwa, ditangani oleh 8 orang juri, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Juri, Dr. Cahya Hedi S.N.M. Berikut adalah daftar pemenang, Bino Jakrama padelangan wayang Golek Purwa 2023, kategori Tata Gending, juara 1, Kabupaten Bandung Barat, juara 2, Kota Bandung, juara 3, Kabupaten Sumedang. Kategori Rebab, juara 1, Kabupaten Purwakarta, juara 2, Kota Bandung, juara 3, Kabupaten Bandung. Kategori Kawi atau Sinden, juara 1, Kabupaten Garut, juara 2, Kabupaten Bandung Barat, juara 3, Kabupaten Karawang. Kategori Menabuh Gambang, juara 1, Kota Cimahi, juara 2, Kota Bekasi, juara 3, Kabupaten Bandung. Kategori Kendang, juara 1, Kota Bandung, juara 2, Kabupaten Sumedang, juara 3, Kabupaten Bandung. Kategori Wiraswara atau Juru Alok, juara 1, Kabupaten Garut, juara 2, Kota Bandung, juara 3, Kabupaten Bandung. Dari langit kawasan Dom Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Api Igun, reporter Infoburinya, yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!